Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Di dalam segmen ceramah islam kali ini Kami akan menceritakan Kisah orang sufi yang ngamuk-ngamuk Saat melihat anjing Para sahabatku semuanya Pakaian Terkadang menjadi simbol luar Yang menentukan karakter kepribadian seseorang Seperti contoh Jazz Atau pundasi Adalah Pakaian yang identik dengan Pakaiannya para pejabat Atau pekerja direktur perkantoran Atau juga jubah dan surban Adalah pakaian yang identik dengan Pakaiannya para ulama Orang soleh Atau orang yang ahli beribadah Tapi terkadang Pakaian itu juga bisa memanipulasi tampilan seseorang Bahasa kasarnya Tidak seperti yang orang lain lihat atau duga Seperti kisah yang akan kami sampaikan Pada suatu hari Ada seseorang yang berpakaian sufi Bergaya ulama Berjubah Dan bersorban Dia sedang berjalan-jalan Tiba-tiba Ia melihat anjing di tengah jalan Dan anjing itu pun lalu berjalan di sampingnya Maka sontak ia pun lalu memukulnya dengan tongkat Sambil melolong kesakitan Sambil melolong kesakitan Anjing itu pun lari Menuju Abu Sa'id Seorang ulama besar Wali Yoko Sambil memegang moncongnya yang terluka Ia mohon keadilan Karena telah diperlakukan secara kejar oleh orang sufi tersebut Abu Sa'id lalu mempertemukan keduanya Kepada sang sufi dikatakannya Wahai saudaraku yang seenaknya Kenapa kau berlakukan binatang takbir salah itu Lihatlah akibat perbuatanmu Sang sufi menjawab Itu sama sekali bukan salahku Tapi salahnya Aku tidak memukulnya tanpa alasan Saya memukulnya karena ia berjalan di sampingku Dan mengotori jubahku Si anjing tetap menyampaikan keluhannya Kemudian Abu Sa'id sang ulama itu berbicara kepada anjing Wahai anjing Daripada menunggu ganti rugi akhirat Baiklah Saya berikan ganti rugi bagi rasa sakitmu itu Akan saya sedekahkan Yang pahalanya buat orang yang memukulmu Si anjing lalu berkata Wahai sang ulama bijak Ketika saya melihat orang ini berpakaian sebagai sufi Bersorban Atau berjubah Kalau jalan merunduk tanda tawadu Saya berpikir bahwa ia tak akan menyakiti saya Seandainya saya melihat orang yang berpakaian biasa saja Orang awam Tentunya akan saya berikan keleluasaan untuk lewat Kesalahan utama saya adalah menganggap bahwa Pakaian yang suci itu menandakan keselamatan Ketawa Tuhan Kelembutan dan kasih sayang Eh ternyata Dugaan saya salah Apabila Tuhan ingin menghukumnya Rampaslah pakaian sufinya itu Campakkan dia dari pakaian kaum terpilih Anjing itu sendiri memang berada di dalam suatu jalan Sangat keliru kalau kita beranggapan bahwa Manusia harus lebih baik darinya Para sahabatku Kisah ini memberikan hikmah bagi kita bahwa Terkadang orang yang berpakaian dengan pakaian yang dianggap kehormatan atau kebesaran Ataupun kemuliaan bagi sebagian orang lain Itu hanya manipulasi atau menipu yang berbanding 180 derajat dengan sifat aslinya Demikianlah sebelumnya kisah yang kami sampaikan Wallahu'alam bersawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh